Ketua Umum Partai Amalat Nasional Hatta Rajasa menjadi perwakilan dari Kubu Koalisi Merah Putih bersama dengan Sekjen Partai Golkar Indus Marham. Sementara itu dari Kubu Koalisi Indonesia Hebat Pramono Anung dan Oli Dondon Kambe dari PDI Perjuangan menjadi perwakilan Kubu Indonesia Hebat. Ketua DPR Setia Novanto mengatakan kesepakatan damai dua kubu yang berseteru di DPR ini merupakan sebuah keharusan demi kepentingan bangsa Indonesia. Setelah penandatanganan nota damai yang dilakukan oleh para perwakilan koalisi, selanjutnya masing-masing fraksi partai di parlemen bergantian pula membubukan pada tangan islah. Segera mengisi seluruh alat kelengkapan. Jadi seluruh alat kelewatan mengisi alat kelengkapan. Jadi mungkin saya kira hari Selasa itu akan ada rapat baripurna. Jadi semua fraksi sudah menyampaikan nama-namanya untuk mengisi alat kelengkapan. Sebelumnya kesepakatan damai yang digelar di gedung DPR sempat dipertanyakan karena substansinya bukan menyangkut kepentingan fraksi-fraksi di DPR. Namun masing-masing koalisi menyatakan bahwa hal itu bukan sebuah masalah karena DPR adalah rumah rakyat.